Saya mengangkat visi peduli, melayani untuk Tanimbar Maju dengan delapan program prioritas. Di antaranya itu mengatasi kemiskinan. Karena saya dari Katolik, maka tentu Wakil Bupati itu harus beragama protestan dari GPM. Yang kedua, seorang calon Wakil Bupati dia mengenal Tanimbar. Yang ketiga, tentu dia juga harus memahami visi-misi kita bersama untuk Tanimbar yang lebih maju. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Saat ini saya sedang bersama dengan tokoh politik yang mungkin sudah dikenal banyak masyarakat. Beliau merupakan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, priode 2017 hingga 2022. Dan juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong, dua priode. Yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Maluku. Dan kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Priode 2024-2029. Terkenal dengan ciri khasnya yang merakyat. Inilah dia saya perkenalkan. Bapak Petrus Fatlolon, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo Pak. Ya halo, terima kasih. Senang bisa berjumpa. Senang bisa berjumpa juga dengan Bapak. Salam kenal saya Intan. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku Pak. Selamat sore, apa kabar sekarang? Ya luar biasa. Puji Tuhan kita semua baik, ada dalam melindungan Tuhan. Ada dalam melindungan Tuhan, luar biasa. Pak, akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja tadi di atas? Baru selesai kegiatan ya Pak ya? Ya, betul. Akhir-akhir ini saya konsentrasi untuk melakukan beberapa pekerjaan pribadi. Dan juga persiapan menyongsong pelaksanaan Pilkada Serantak pada bulan November tahun ini. Tahun ini ya, ini menarik karena saya mau tahu bagaimana persiapan Bapak dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar di periode ini 2024-2029. Ya, terima kasih. Pertama, langkah-langkah persiapan yang sudah saya lakukan adalah membentuk tim ya. Membentuk tim kerja relawan, baik itu di tingkat RT, RW, di desa, kelurahan, dan di kecematan. Dan yang kedua, juga membentuk tim kerja yang ada di kota Ambon dan yang ada di Jakarta. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan partai politik dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi sebagai tiket untuk nanti mendaftar di KPUD sebagai calon Bupati. Bupati, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oh, luar biasa. Pak, ini cuaca Ambon lagi mendung-mendung banget ya. Lagi mendung banget, lagi sejuk-sejuk banget, lagi dingin-dinginnya. Tapi, kita di sini justru cerah sekali nih. Mungkin ini karena kehadiran Pak Petrus di sini. Oh, luar biasa. Hadir dengan baju biru ya, Pak ya. Semoga rezeki-reizekinya setinggi langit, seluas, samudera. Dan mungkin biru ini menandakan partai Pak Petrus sendiri ya, partai Nasdem. Iya, luar biasa, Pak Petrus. Pak, ini saya boleh panggil Bapak Pak Petrus saja? Boleh, Pak Petrus. Oh, boleh. Tadinya saya mau panggil Nyong Manis dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar kalau saya. Nyong Manis dari Tanimbar kalau saya, Pak ya. Pak Petrus saja. Pak, ini mengawali obrolan kita selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk daerah dan masyarakat? Lalu apa yang belum sempat terlaksana? Sehingga mendasari Bapak kembali maju di Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode kali ini 2024-2029. Mungkin Pak silahkan bisa dijawab. Memang ada banyak program prioritas ya. Sejak saya menjabat sebagai Bupati pada tanggal 22 Mei 2017 kemarin. Dan program-program prioritas tersebut kita tuangkan dalam kegiatan kerja di SKPD-SKPD terkait. Dan itu sudah terlaksana. Diakui memang masih ada beberapa program yang memang belum terlaksana. Beberapa contoh pelaksanaan program kegiatan yang sudah terlaksana misalnya di bidang infrastruktur ya. Kita sudah membangun jalan penghubung dari Arma ke Watmuri. Kita tahu bahwa Watmuri dulu itu terisolasi. Jadi kalau mau ke Watmuri harus lewat pantai ataukah menelusuri hutan ya. Dari Arma ke Watmuri. Sekarang sudah kita bangun jalan hot mix dan masyarakat sudah menikmatinya. Kedua kita sudah bikin jalan penghubung dari kecematan Fordata. Yaitu Romean ke desa-desa lain sampai ke desa Adodo Fordata. Memang belum tuntas ya karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas. Sehingga pelaksanaan pekerjaan jalan trans Fordata tersebut belum tuntas. Juga kita melakukan beberapa pembangunan Tugu yang sebagai simbol adat orang Tanimbar ya di kota-kota Somlaki. Berikut kita juga sudah mengubah nama kabupaten yang semula Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kita berhasil mengubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui PP nomor 2 tahun 2019. Dan itu hasil kerja saya bersama dengan teman-teman di DPRD dan berbagai unsur pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Juga ada beberapa pekerjaan lain yang sudah kita laksanakan. Dan terakhir di penghujung masa jabatan saya saya tutup dengan pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Maluku. Dan puji Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Kabupaten Kepulauan Tanimbar malah keluar sebagai juara umum MTK ke-28 kemarin. Luar biasa. Banyak juga saya baca thread record Bapak pembangunan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan itu juga bagus sekali Pak. Betul. Ada penambahan ruang belajar, ada penambahan tenaga guru, ada juga penambahan pembangunan puskesma Sarawatinap. Ya puskesma Sarawatinap misalnya kita bangun di Waturu, ya di Tutuk Kembung dan di beberapa tempat yang lain. Luar biasa Pak. Itu semua dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat menekan turun angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga kalau per hari ini ada yang mengatakan bahwa Tanimbar angka kemiskinan tinggi memang benar, tetapi kerja-kerja pemerintah daerah itu terukur dan sudah menghasilkan penurunan angka kemiskinan. Luar biasa Pak Pet. Itu tadi yang Bapak sebutkan adalah bagaimana hasil kerja Bapak selama memimpin Tanimbar. Tapi apa yang Bapak rasa belum bisa terselesaikan, belum sempat terselesaikan sampai akhirnya di periode kali ini Bapak kembali mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pak? Satu saja yaitu tentang kemiskinan. Saya menganggap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terselesaikan. Dan karena itu saya mencalonkan diri kembali untuk 5 tahun ke depan dengan tujuan untuk bisa kita atasi angka kemiskinan. Dengan begitu maka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa teratasi. Luar biasa. Apa yang Bapak tawarkan juga untuk masyarakat supaya kemiskinan di Tanimbar ini bisa terselesaikan? Mungkin bisa spill sedikit ya program-programnya kayak apa gitu Pak? Memang kalau kita bicara tentang kemiskinan maka ada hampir 40 variabel penentu kemiskinan. Satu diantaranya adalah rumah. Memang di masa jabatan saya 5 tahun kemarin kita sudah bangun ada 1.800an rumah layak huni dan ada juga yang kita renovasi. Tetapi itu belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu saya himbau kepada masyarakat untuk harus tetap bekerja keras. Lapangan kerja yang ada di Tanimbar digunakan dengan baik. Kemudian bisa berproduksi di bidang pertanian, perikanan. Supaya menghasilkan penghasilan yang cukup untuk keluarga. Dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Luar biasa. Solusi yang saya rasa juga tepat sekali karena mengingat Bapak kan juga punya pengalaman memimpin Tanimbar. Jadi pasti Bapak sudah tahu bagaimana kondisi daerah Tanimbar sendiri. Bapak, apakah Bapak yakin akan mendapatkan berapa rekomendasi dari partai politik? Apakah itu termasuk dari partai Bapak sendiri? Mengingat bahwa Bapak adalah Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku. Politik ini kan dinamis ya Pak, apapun saja bisa terjadi. Nah, sepakat hari ini saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa dari sekian banyak bakal calon, saya yang pertama kali memperoleh rekomendasi. Dan pada tanggal 1 Juni kemarin, saya sudah menerima rekomendasi dari partai Nasdem. Partai Nasdem tiga kursi dan sudah mendapatkan dua surat tugas dari partai politik, yaitu dari Hanura dan dari Perindo. Hari ini saya mengikuti fit and proper test di Gerindra. Saya yakin bahwa saya akan mendapatkan rekomendasi sebagai tiket untuk maju mencalonkan diri sebagai calon bupati. Jadi sudah tiga partai yang pasti? Satu partai Nasdem yang sudah memberikan rekomendasi, yang lainnya sedang berproses. Sedang berproses, tapi Bapak yakin ya optimis ya? Optimis. Harus optimis dong ya Pak ya? Optimis. Partai harus optimis biar nanti membangun Tanimbar pun juga harus lebih optimis. Luar biasa Pak. Visi misi Bapak pada periode Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar kali ini di periode 2024-2029 mungkin? Bisa Bapak jelaskan? Yang pertama saya mengangkat visi peduli melayani untuk Tanimbar Maju dengan delapan program prioritas. Di antaranya itu mengatasi kemiskinan, yang kedua pembenahan birokrasi, yang ketiga mengatasi kebutuhan transportasi darat, laut, konektivitas antara satu pulau dengan pulau yang lain. Kemudian pemberantasan korupsi ya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu juga menjadi prioritas. Yang berikut juga kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan dasar untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Luar biasa Pak Pet. Saya tidak lupa mempunyai sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live tiktok resmi at Rakyat Maluku Online. Untuk kalian yang sudah bergabung selamat datang. Kalian kalau mau bertanya, mau nitip-nitip salam, juga bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan langsung ke Pak Pet di sesi selanjutnya. Bapak siap ya, siap jawab pertanyaan dari netizen. Nanti tim juga minta tolong, kalau ada pertanyaan salam-salam bisa di screenshot-in, kirim ke aku boleh ya? Boleh, oke. Pak, ini menarik. Menarik sekali pilkada ini kan. Ya. Makin deket makin seru ya Pak. Makin deket makin seru. Malamnya kita lagi ngobrol sama Narasumber 1, besoknya tiba-tiba pola peta politiknya sudah berubah nih. Apakah Bapak sudah ada bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Bapak dalam pilkada 2024-2029 ini Pak? Sudah ada ya. Sudah ada, boleh kan Pak di spil siapa namanya? Ya, masih sedang dalam pergumulannya. Kira-kira 2-3 minggu ke depan sudah bisa diumumkan siapa calon wakil yang akan mendampingi saya untuk 5 tahun ke depan. Inisialnya aja deh Pak. Ya, pasti dia adalah merupakan anak Tanimbar yang terbaik. Anak Tanimbar yang terbaik. Aduh, saya penasaran inisialnya. Jadi sahabat, ini masih rahasia ya. Mungkin tunggu 2-3 hari lagi baru nanti Pak Pet bakal umumkan siapa yang akan beruntung. Yang akan mendampingi Pak Pet dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode kali ini. Pak, ini saya mendapatkan banyak sekali informasi bahwa rakyat Tanimbar banyak yang menyukai sosok Bapak sebagai pimpinan. Sampai saat Bapak tidak menjabat, masyarakat banyak yang merindukan sosok seorang Petrus Vatlolon. Istilahnya kangen dengan karakter sosok pemimpinan Bapak yang dinilai humanis, sederhana, merakyat, dan tentu dengan ciri khasnya itu sering belusukan di tengah masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk calon-calon kepala daerah lain. Apa sih rahasianya Pak bisa sampai seperti itu? Simpel saja, menjadi Bupati itu adalah sebuah pengabdian dan harus punya jiwa melayani ya. Pengabdian kepada rakyat secara utuh dan tentu bukan rakyat yang melayani saya, tapi saya yang justru melayani rakyat. Dengan demikian maka saya menempatkan masyarakat saya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sebagai pemegang mandataris yang tertinggi. Karena itu saya harus mengabdi dan melayani masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tulus. Dengan tulus ya, jadi saya rasa juga rakyat sekarang ini kan sudah makin cerdas ya Pak, sudah makin bisa memilih pimpinan mana yang akan mereka pilih. Dan threat record Bapak pun juga semakin jelas, jelas bahwa hasilnya bukan hanya omongannya saja begitu ya Pak ya. Pak ini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen, nanti tim kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa di screenshot ya. Dari Ed Imbing Imamal Fakir, Pak kira-kira kriteria seperti apa untuk calon wakil bupati yang dampingi Bapak nanti? Ya, karena saya dari Katolik, maka tentu wakil bupati itu harus beragama protestan dari GPM. Yang kedua, seorang calon wakil bupati dia mengenal Tanimbar. Yang ketiga, tentu dia juga harus memahami visi-misi kita bersama untuk Tanimbar yang lebih maju. Dan yang keempat, dia harus benar-benar mengabdikan dirinya dan melayani masyarakat kebupaten Kepulauan Tanimbar. Itu kira-kira. Pak tadi kalau inisialnya belum bisa Bapak sebutkan, mungkin dari partai mana deh Pak? Kemungkinan non-partai ya. Oh, kemungkinan non-partai. Oke, ini menarik sekali. Kita tunggu saja siapakah kira-kira bakal calon wakil bupati? Baik, dua minggu, tiga minggu ke depan sudah bisa kita umumkan. Luar biasa, Pak Petri. Dan deklarasi nanti. Luar biasa, saya doakan semoga lancar ya Pak. Amin, terima kasih. Pak ini ada, sama-sama Pak ini ada. Ada satu pertanyaan lagi dari Andor Abdul Kadir. Bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah lahan yang akhir-akhir ini masih menjadi masalah? Silakan Pak. Ya, lahan ini memang perlu kita inventarisir ya. Apakah itu lahan yang berhubungan dengan blok masela atau lahan karena permasalahan karena ada sengketa antara warga ya. Kalau itu lahan karena sengketa warga, satu dengan yang lain, tentu itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ada kepala desa bisa sebagai mediator ya untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau itu menyangkut dengan blok masela, saya waktu menjabat kemarin kita sudah memperjuangkan untuk lahan masyarakat itu harus dihargai secara patut. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Jadi bukan ganti rugi tapi ganti untung. Kepada masyarakat. Itu saya sudah perjuangkan. Jadi memang stikmanya harus diubah dulu ya. Bukan ganti rugi tapi ganti untung. Ya, luar biasa Pak. Itu sudah ada dua pertanyaan dari netizen. Karena mengingat juga kita terbatas oleh durasi Pak. Terakhir saya persilahkan Bapak. Silakan satu menit. Bapak boleh kampanye terbuka. Meyakinkan masyarakat yang lagi nonton supaya bisa memilih Bapak di pilkada kali ini. Silakan Pak. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara, warga Tanimbar. Dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Saya Petrus Fatlon pada kesempatan ini memohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Supaya saya bisa maju sebagai calon bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk periode 2024-2029. Kita harus tetap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah Provinsi Maluku, dan kepada pemerintah pusat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Tanimbar untuk Maluku, dan dari Tanimbar untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, seboleh yang disini kita berikan oplas dulu buat Pak Pet. Dari Tanimbar untuk Maluku, dan dari Tanimbar untuk Indonesia. Luar biasa Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dihadir di obrolan rakyat Maluku Pak. Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak. Semoga bisa direstui oleh rakyat. Semoga Bapak bisa sekali lagi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Amin, amin, amin. Terima kasih. Semoga nanti kita juga masih bisa bertemu ya Pak. Boleh, dengan senang hati. Dalam obrolan menarik yang lain-lain lagi. Apalagi kalau Bapak sudah dapat rekomendasi nih. Aduh, kita tunggu sekali nih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat yang tadi sudah bertanya. Untuk bisa hadir langsung di obrolan rakyat Maluku yang kami tayangkan di live TikTok resmi at rakyat Maluku online. Terima kasih untuk kalian semua. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu sahabat, namun tenang saja. Kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik mula. Saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru dan yang bekerja. Dan Bapak Petrus Fatlolon, langsung dari Swiss Bell Hotel Ambon, Amato.